Dan ternyata teman-teman, iguana itu punya kutu loh teman-teman, nah gimana kok bisa bang gitu, iguana ada kutu, nah ini teman-teman, boleh kulahin aja dulu iguana ya, benar kamu terkena kutu? Eh iya katanya, bentar-bentar, ini teman-teman, yang ada putih, nah itu merah-merah tuh, nampak tuh di telinganya nih, ini telinganya itu, itu kelihatan, haa itu mantap, itu merah-merah tuh, kalau kita lihat secara langsung itu merah ya teman-teman ya, nah jadi ini yang menggunakan kutu tok ya teman-teman ya, ini dia, ini dia kutu tok. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya, Reptile Bang Boy, oke teman-teman disini, memang mau membahas tentang iguana ya teman-teman ya, dan ternyata teman-teman, iguana itu punya kutu loh teman-teman, nah gimana kok bisa bang gitu, iguana ada kutu, nah ini teman-teman, teman-teman, boleh kulahin aja dulu iguananya ya, ini iguana yang terkena kutu tadi teman-teman ya, ini aduh, ini kangkungnya bisa serat-serat, ini kita rapikan dulu nih kangkungnya nih, ini kita rapikan dulu kangkungnya, takutnya, ini kangkungnya mati teman-teman, jadi disini teman-teman bisa ngikutin Bang Boy ya, jadi Bang Boy menyediakan water disk, ini kayak tempat wadah gitu, gunanya buat kangkung teman-teman, jadi kangkungnya ini enggak, enggak gampang mati, enggak gampang apa gitu, oke dia makan dulu teman-teman, nah makan udah sebentar, nah ini taruh lagi, terus kangkungnya ini gue taruh lagi disini, jadi Kangkungnya itu enggak, enggak mudah mati teman-teman ya, oke kita pancing dia keluar ini nih nih, disini ini ini nihśmy disini bro dia kalau makan suka berserak ini sini 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 maju-maju aduh bukunya tajam temen-temen nah ini kita jadi teman-teman ini iguananya teman-teman terkena kutu teman-teman benar kamu terkena kutu kamu terkena kutu di bagian mana banyak ya terkena kutu oh iya kata dia jadi teman-teman di sini teman-teman iguana ini tadi terkena kutu teman-teman siang tadi sih jadi Bang Boy di sini tadi siang tadi udah bersihkan sih cuma udah nggak kelihatan lagi kutunya ya ini bekas-bekas kutunya nih teman-teman nih kayak-kayak berkerak-kerak gitu teman-teman ya nih nih kayak gini nih ini bekas kutu teman-teman nah jadi teman-teman dimana aja sih area kutu iguana tuh jadi area kutu iguana itu teman-teman itu biasanya berada di kepala di sini teman-teman di samping sini di deket pahanya sini di celah-celah sini terus di bagian speknya teman-teman nah kenapa pertanyaannya itu kenapa iguana iguana pertanyaannya itu kenapa iguana bisa terkena kutu Bang sementara aku melihara baik-baik aja nah jadi teman-teman kenapa iguana iguana ini bisa terkena kutu ya Bang Boy di sini iguana ini terkena kutu dikarenakan nular ke iguana lain teman-teman nah jadi Bang Boy beberapa pekan kemarin ada beli iguana indukan karena ya otomatis orang yang ngejual itu murah teman-teman jadi mau menengok kondisinya dia mau makan atau udah mau makan kondisinya agak murah tapi cuma mau makan aja kan Bamboy tengok kondisinya enggak fatal kali enggak buruk jadi Bamboy ambil buat indukan kan lumayan betina kan jadi Bamboy ambil iguana Bamboy pindahin cuma ada beberapa iguana yang Bamboy beli itu ada kayak kutu nah jadi nular ke sini nih teman-teman dari iguana orang lain jadinya nular ke sini nah gimana bang cara untuk membersihkan iguana yang udah terkena kutu nah caranya begini teman-teman nah jadi Bamboy menggunakan ini teman-teman sikatnya nggak kepake sebelum itu Bamboy mandiin dulu teman-teman ya terus Bamboy sikat nih area yang terkena kutu misalkan di bagian kepala kepala ya teman-teman ya ini Bamboy sikat nih Bamboy sikat bersih terus di bagian sini teman-teman ya area-area kutu itu biasanya dekat spek sini di speknya sini terus di bagian ini di ini di ketiaknya nih terus di bagian jenggernya juga ada teman-teman sini cuma ini udah bersih teman-teman ya ntar teman-teman harus ikuti nih kalau nggak iguana teman-teman bisa fatal akibatnya Bamboy bersihkan tuh di bagian jengger ini udah Bamboy bersihkan juga dan di bagian paha di bagian celah-celahnya itu nah kenapa harus dibersihkan gitu karena kalau nggak dibersihkan bisa berpotensi gua nanya itu bakalan buruk kondisinya teman-teman kondisinya gimana bisa kurus terus nggak nafsu makan teman-teman terus jadi kulitnya ini bakalan mudah sobek kena digigit sama kutu-kutu itu teman-teman nah jadi ketika teman-teman udah membersihkan semua teman-teman pakai sikat atau pakai bros di bagian celah-celah sini kepala bagian apanya gitu kan bagian jenggernya juga sini dia pokoknya teman-teman kutunya itu ada putih-putih di bagian selangkangannya nah sini kayak gini kan ini bagian kutu nih nih ada putih-putih nih nih kelihatan jadi ada putih-putih panjang gitu terus ada merah-merah nah merah-merah itu dia kutunya teman-teman ketika teman-teman udah membersihkan semua udah nggak ada kutunya lagi nah teman-teman harus membersihkannya lagi teman-teman teman-teman tabur ini sama ini nih ini adalah obat kutu ini bukan promosi ya ini namanya nih kutu tok ini ini nah ini bombe tau obatnya ini dari teman juga ya jadi mau beset kepada teman-teman mana tahu iguana teman-teman ada terkena kutu nah pakai ini teman-teman nah gimana bahan cara makanya cara makanya itu kita buka kita taruh di sini nah teruskan iguana akan basah nih nah angkatnya kita basahin iguannya nih nih kita basahin nih kita basahkan kan kondisi akan basah nih nah terus kita kita taburin kutu toknya teman-teman di area yang banyak ini yang banyak kutunya kurang 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 basah nih nah kita taburin teman-teman di bagian badannya ini karena kutunya ini sangat bahaya sekali teman-teman ya ke iguana ini bagian kepala kita kasih dikit aja nih gini dikit nah bisa juga teman-teman menggunakan ini di ini kan taburannya ini takarannya kalau untuk satu sumprot spray kayak gitu nah kalau kayak gini lah ya nah biasanya mau pakai kalau airnya sedikit atau penuh tapi nggak usah penuh-penuh kali lah ya gini aja deh pakai yang kayak semprot burung tuh satu tutup ini udah cukup nih sebenarnya teman-teman satu tutup ini kan tapi nggak penuh ditaburin gini aja kan tapi nggak penuh ya terus campurin ke dalam air kalian larutin deh terus semprot nih di bagian iguana nah itu bisa juga kalau bangba sih langsung taburin aja teman-teman ya di bagian area yang banyak kutu nah situ terus di bagian celah-celahnya sini bagian celah-celahnya sini juga tapi nggak tebal ya teman-teman ya tipis-tipis aja taruh yang bagian ini ya di bagian sini juga cuma ini udah bersih lagi teman-teman ya ini teman-teman bisa praktekkan yang praktekkan untuk di rumah kalau kalau misalkan iguana teman-teman terkena yang namanya itu kutu nah di bagian speknya ini juga teman-teman nih kutu ini bisa masuk di celah-celah speknya sini loh nih kita siram lagi ya biar agak basah nah gitu nah nah jadi jadi kutunya ini bakalan mati teman-teman nah nah ketika teman-teman udah memberikan obat kutok ini kepada iguana semua di area wajah wajah bagian kepala di jenggera jangan lupa teman-teman ya itu biasanya ada kutu juga tuh teman-teman kalau bang besi udah bang bekasih tadi nih cuma aja tiba sekarang nih bombeng ngasih tutorialnya cara makanya gitu kan Aduh ditakut pula deh nih kukunya tajam soalnya itu males ya nah ini bagian jenggera boleh kasih juga Aduh yuk sabar dulu bro nah mau sehat nak nih uh dia takut dia nih tak apa ya nah sini 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 nah pokoknya begitu teman-teman ya di bagian sini nih dikasih juga kutu toknya karena biar enggak ada lagi ya namanya itu kutu-kutu yang nempel di badan iguana dan terakhir teman-teman nah spray obat apa namanya itu ya spray burung burung itu kalian taburin ke bagian iguana atau kalian taburin bagian spray itu kalian semprot nih kandang-kandang iguananya karena kutunya itu bisa nempel di kandang iguana nih teman-teman nah buktinya aja bisa nularkan dari iguana lain nempel ke kandang sana nempel ke sini nah jadi disemprotnya kandang-kandangnya teman-teman ya yang mana iguana yang terkena kutu agar nggak nular ke iguana yang lain-lain ya teman-teman ya untung aja kalau teman-teman melihara iguananya kalau misalkan cuma dua ekor atau tiga ekor lah kayak bomba ini banyak agak pusing ya sampe nya iguana di sana sana di bagian sini di bagian situ di bagian yang di belakang di belakang kamera juga ada iguana belum lagi iguana yang di luar rumah yang di sana kan ada yang di samcurumai nggak nampak oleh disini ngerekamnya nah jadi begitu teman-teman ya ya moga aja bermanfaat buat teman-teman mana tahu teman-teman ada yang iguananya terkena kutu nah ikutin deh saran bongboy mana tahu teman-teman selama ini nggak sadar kan kalau itu kutu nah jadi antisipasi biar iguana teman-teman selamat oke mungkin sampai disini aja teman-teman semoga bermanfaat dan iguana teman-teman pun sehat oke amin oke sampai disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam darah dingin bye bye mantap selamat menikmati selamat menikmati